We will win in the end We will win Selamat datang di channel Educam Ganesha Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur Baik, kita langsung saja ke soal SBM PTN Sosiologi di bab struktur sosial, konflik, dan mobilitas sosial Oke, kita ke nomor 1 dari SBM PTN tahun 2018 Seorang tukang beca merintis usaha dan saat ini telah menjadi pengusaha restoran yang berhasil Fenomena sosial tersebut merupakan A. Kelas sosial B. Stratifikasi sosial C. Mobilitas sosial D. Pelapisan sosial E. Perubahan sosial Oke, saya berikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah C. Mobilitas sosial Karena mobilitas sosial berkaitan dengan perpindahan status dan kedudukan seseorang Faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial adalah keadaan struktural, kemampuan individu, keadaan ekonomi, perubahan kondisi sosial, situasi politik yang kondusif, dan tingkat pendidikan Oke, kita ke nomor 2 Dari SBM PTN tahun 2019 Adanya stratifikasi sosial dapat berdampak positif maupun negatif Salah satu dampak positif dari stratifikasi sosial adalah A. Menimbulkan kesenjangan sosial B. Memberikan motivasi C. Mempertahankan posisi masyarakat kelas atas D. Mempertahankan posisi kelas bawah E. Berpotensi menimbulkan konflik Oke, saya berikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah B. Memberikan motivasi Jadi, stratifikasi sosial itu memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat Dampak positif dari stratifikasi sosial yang dapat dialimi masyarakat diantaranya adalah 1. Memberikan motivasi agar masyarakat menjalankan peran dan tugas dengan baik 2. Pengersatu struktur sosial dengan menyelaraskan unit yang ada 3. Memudahkan menjalin hubungan diantara mereka berdasarkan strata sosial Oke, kita ke nomor 3 dari soal SBM PTN tahun 2018 Berikut ini adalah dampak pada kondisi sosial dari perseteruan masyarakat A. Memperluas lahan permukiman B. Meningkatkan kegiatan pariwisata di pantai C. Membuka peluang usaha baru D. Menimbulkan perbedaan pendapat dalam masyarakat E. Menguntungkan bisnis properti Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah D. Menimbulkan perbedaan pendapat dalam masyarakat Karena perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan salah satu pemicu konflik sosial Oke, ke nomor 4 dari SBM PTN tahun 2020 Penggolongan penduduk atas dasar perbedaan ras, agama, jenis kelamin, profesi, suku bangsa, dan sebagainya Merupakan konsep dari A. Stratifikasi sosial B. Kelas sosial C. Tingkatan sosial D. Diferensiasi sosial E. Mobilitas sosial Oke, diberikan lagi 5 detik untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah D. Diferensiasi sosial Karena, diferensiasi sosial itu adalah penggolongan masyarakat secara horizontal Berdasarkan ras agama, jenis kelamin, profesi, suku bangsa Sedangkan stratifikasi sosial itu adalah penggolongan masyarakat secara vertikal Berdasarkan kekayaan, pendidikan, kekuasaan, dan keturunan Oke, kita lanjut ke nomor 5 Dari SBM PTN tahun 2019 Stratifikasi sosial dalam era industri menjadi lebih kompleks dan hirarkis Yang disebabkan oleh pembagian A. Etnis B. Pekerjaan C. Agama D. Industri E. Ideologi Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah B. Pekerjaan Karena, pada era industri, masyarakat mengalami pembedaan kelas Atau stratifikasi sosial menjadi lebih kompleks berdasarkan pembagian pekerjaan Oke, kita lanjut ke nomor 6 dari SBM PTN tahun 2018 Bagi Karl Marx Keberadaan masyarakat identik dengan sejarah perjuangan kelas sosial Struktur masyarakat yang terbentuk dilandaskan pada A. Situasi sosial B. Hubungan sosial C. Kelompok sosial D. Status sosial E. Interaksi sosial Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah D. Status sosial Karena, masyarakat menurut Karl Marx identik dengan sejarah perjuangan kelas Marx berpendapat bahwa kelas sosial itu termasuk dalam struktur yang berlandaskan kepemilikan alat produksi Atau owners dan non-owners Antara proletar dan berjuis Oke, ke soal nomor 7 Dari SBM PTN tahun 2020 Kelompok pengusaha dalam stratifikasi sosial yang mendasar pada kriteria ekonomi ditempatkan pada A. Kelas A. Atas B. Bangsawan C. Menengah D. Bawah E. Wira swasta Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah A. Kelas atas Stratifikasi sosial pada pengusaha adalah kriteria ekonomi atau kelas atas Karena orientasi pengusaha adalah keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya Oke, ke nomor 8 Dari SBM PTN tahun 2018 Sistem stratifikasi yang memungkinkan anggotanya untuk mengubah status yang dimilikinya disebut stratifikasi A. Achieve B. Ascribe C. Tertutup D. Terbuka E. Campuran Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah D. Terbuka Karena stratifikasi yang memungkinkan anggotanya untuk mengubah status disebut stratifikasi terbuka Stratifikasi ini berlaku dan terjadi pada masyarakat modern yang menjunjung tinggi prestasi dan usaha Baik, kita ke nomor 9 Dari SBM PTN tahun 2020 Tawuran antar pelajar dan antar supporter sepak bola merupakan bentuk interaksi sosial yang mengarah pada konflik A. Kelas sosial B. Kelompok C. Rasial D. Korporasi E. Etnis Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah B. Kelompok Jadi, konflik itu merupakan salah satu bentuk interaksi sosial disosiatif Konflik adalah usaha mencapai tujuan dengan cara menantang atau mengancam pihak lain Surujono Sukanto menyebutkan faktor penyebab konflik itu ada empat Yaitu perbedaan individu, kebudayaan, kepentingan, dan sosial Sedangkan Dahrendorf membedakan konflik menjadi empat macam Yang pertama, konflik diantara peranan-peranan sosial Konflik diantara kelompok-kelompok sosial Konflik diantara kelompok terorganisasi dan tidak terorganisasi Dan konflik diantara satuan nasional Jadi, tawuran antar pelajar dan antar supporter sepak bola ini lebih merupakan konflik kelompok Oke, kita ke nomor 10 dari SBMPTN tahun 2019 Masyarakatnya negara-negara Eropa mengalami gejolok sosial yang diakibatkan oleh banyaknya imigran Yang berasal dari daerah-daerah konflik di Afrika dan Timur Tengah yang masuk ke negaranya Para imigran tersebut melakukan mobilitas sosial karena faktor Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Oke, jawaban yang benar adalah A. Politik Karena fenomena konflik yang terjadi di Afrika dan Timur Tengah Akibat kondisi pemerintahannya yang buruk Pelanggaran HAM, ketidakadilan dalam pembagian hasil sumber daya, kekayaan, dan kekuasaan Hal ini mengakibatkan masyarakatnya harus menjadi imigran dan melakukan mobilitas sosial karena faktor politik Baik, kita lanjut ke nomor 11 dari SBMPTN tahun 2018 Seorang pejabat diberhentikan dari jabatannya dan dijadikan staff biasa karena terbukti menyelewengkan sejumlah dana pembangunan daerah Pejabat tersebut mengalami mobilitas A. Vertikal naik B. Horizontal C. Vertikal turun D. Geografis E. Social climbing Oke, saya berikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah C. Vertikal turun Karena, mobilitas sosial adalah proses perpindahan kelas sosial dalam dimensi stratifikasi atau diferensiasi Dalam kasus ini, mobilitas yang terjadi adalah mobilitas dan stratifikasi, yaitu vertikal turun Karena kelas sosial berpindah turun menjadi kelas sosial yang lebih rendah dari sebelumnya Oke, ke soal nomor 12 dari SBMPTN tahun 2020 Bapak Budi menjabat kepala SMA yang secara kebetulan mempunyai anak yang belajar di SMA tersebut Pada suatu ketika, anak tersebut melanggar aturan sekolah Pada contoh ini, Bapak Budi mengalami konflik A. Struktural B. Funksional C. Kelompok D. Kedudukan E. Individual Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah D. Kedudukan Jadi, konflik kedudukan terjadi karena seseorang harus memilih peranan yang harus dijalankan dari beberapa kedudukan yang dimiliki Dalam hal ini, Bapak Budi mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai kepala SMA dan sebagai orang tua dari siswa tersebut Dan ketika anak tersebut melanggar aturan sekolah, maka Bapak Budi mengalami konflik kedudukan, yaitu ia harus menjalankan peranan sebagai kepala SMA atau sebagai orang tua Oke, ke soal nomor 13 dari SBMPTN tahun 2018 Dampak positif program transmigrasi adalah membawurnya pendatang dengan penduduk asli yang dapat memperkuat A. Interaksi sosial B. Koalisi C. Amalgamasi D. Asimilasi E. Integrasi sosial Oke, diberikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah E. Integrasi sosial Di sini, integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembawuran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat Sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi Salah satu faktor yang mempengaruhi integrasi sosial adalah mobilitas geografis Dalam hal ini contohnya adalah transmigrasi Oke, ke soal nomor 14 dari SBMPTN tahun 2016 Setiap hubungan individu di masyarakat mempunyai andil terjadinya konflik Hal ini karena adanya perbedaan struktur dalam masyarakat yang identik dengan A. Pertentangan antar kelompok sosial B. Kerjasama antar kelompok sosial C. Simbolisasi kelompok sosial D. Pengendalian perilaku sosial E. Konsensus nilai oleh kelompok sosial Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah A. Pertentangan antar kelompok sosial Karena Pada dasarnya hubungan individu dalam masyarakat memiliki potensi terjadinya konflik Hal ini disebabkan oleh perbedaan struktur dalam masyarakat menimbulkan pertentangan antara kelompok sosial Pertentangan ini akan menimbulkan berbagai dampak negatif maupun positif Oke, soal terakhir nomor 15 dari SBMPTN tahun 2017 Seorang pegawai yang dipromosikan menjadi manajer di sebuah perusahaan merupakan contoh mobilitas A. Campuran B. Intragenerasi C. Antargenerasi D. Vertikal E. Horizontal Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab Baik, jawaban yang benar adalah D. Vertikal Karena kenaikan jabatan dari seorang pegawai biasa menjadi seorang manajer perusahaan merupakan salah satu bentuk mobilitas vertikal ke atas Baik, sekian pembahasan soal SBMPTN Sosiologi di bab struktur sosial, konflik dan mobilitas sosial Jangan lupa subscribe, komen dan like Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya